Intro Hai hai Sobat Junya Siapa sih yang gak bangga bisa memenangkan persaingan dan mengukir prestasi? Mungkin karena itulah, setiap orang akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan sebuah persaingan. Namun, kadang ada juga beberapa orang wicik yang berusaha menjadi pemenang tanpa perlu berusaha keras. Seperti para atlet yang akan Junowe bahas kali ini. Penasaran kan seperti apa kecurangan mereka? Tonton videonya sampai habis ya! Eits, tapi jangan lupa, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah. Biar gak ketinggalan video terbaru dari kita, guys. Pembalap Sepeda Modifikasi sepeda boleh-boleh aja ya, guys. Tapi jangan ya, kalau memodifikasi demi sebuah kecurangan dalam perlombaan. Nah, seperti wanita yang satu ini nih, mantan atlet sepeda Femke van den Gresci melakukan kecurangan dengan mengubah mesin dengan motor percepatan, guys. Jadi, sebuah mesin tersembunyi ditemukan di sepeda yang digunakan oleh pengendal sepeda asal Belgia ini di kejuaraan dunia Cyclot Rush. Saat sepeda dikayu, dia akan mengeluarkan tenaga yang lebih cepat dan ringan, guys. Waduh, bisa-bisa menang terus ya, guys. Pemain basket asal Atlanta ini ternyata pernah melakukan kecurangan, guys. Jadi tuh, pada saat tim Dwight Howard bertanding melawan tim Rokets dari Texas, ternyata Howard tertangkap basah menggunakan cairan perekat yang dioleskan pada bola. Cairan perekat tentu digunakan agar tangannya tidak terlalu licin saat memegang bola, guys. Tentu saja, hal ini tidak diperkenankan oleh para wasif, petugas menyita beberapa botol dan memperingatkan kedua tim bahwa itu dilarang. Setelah itu, Howard mengakui bahwa dia menggunakan produk perekat setiap pertandingan, guys. Tapi, dirinya menyangkal bahwa itu bukan masalah besar. Namun, Liga menekankan bahwa penggunaan zat perekat tidak diperbolehkan selama pertandingan. Dan akhirnya, Howard didenda, guys. Badminton Atlet badminton Cina, Yu Yang, mengundurkan diri dari olahraga bulu tangki setelah dikeluarkan dari pertandingan Olimpiade karena berbuat curang saat bertanding melawan pasangan Korea Selatan. Yu Yang berpasangan dengan Wang Xiaoli saat menghadapi ganda putri Korea Selatan, Jung Kyung An dan Kim Hana pada laga di grup A di Stadion Wembley. Pasangan Cina sengaja mengalah untuk menghindari pertemuan dengan lawan tertentu. Waduh, ini sih cemen ya, guys. Tapi ternyata, selain Yu Yang dan pasangan Wang Xiaoli, pasangan Korea Selatan, Jung Kyung An dan Kim Hana, Serta Ha Jung An dan Kim Min Jung, termasuk pasangan dari Indonesia Gracia Poli dan Meliana Jauhari, mendapat sanksi dari panitia alias didiskualifikasi. Ross Ruiz Pada Boston Marathon 1980, terjadi hal yang mengejutkan nih, guys. Seorang wanita bernama Ross Ruiz diangkat sebagai juara. Hal yang mengejutkan adalah, dia menuntaskan loba dengan catatan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Selisihnya sampai 20 menit, loh. Kecurigaan mulai muncul ketika peserta lainnya merasa tidak melihat Ruiz sama sekali saat maraton. Ketika sampai garis finish pun, ia tak terlihat berkeringat seperti peserta lainnya. Kebenaran mulai terungkap ketika ada yang mengatakan bahwa mereka melihat Ruiz naik kereta bawah tanah ke garis finish. Tak lama setelah itu, medali juaranya dicabut, guys. Namun, Ross Ruiz masih saja menyangkal tuduhan kecurangannya. Kalau menurut kamu, gimana nih, guys? Tom William Kali ini beralih ke tahun 2009, ya, guys. Saat itu, tim rugby Harley Quinn bertanding melawan Leinster di babak perempat final. Tom Williams, pemain Harley Quinn, harus dibawa keluar lapangan karena mulutnya berdarah-darah, meskipun nggak kelihatan ada luka. Ya, ini sih semacam trik ya, agar pemain masuk ke lapangan, guys. Akhirnya, Nick Evans yang merupakan kicker terbaik masuk menggantikannya. Dan kebenarannya pun terungkap. Ternyata, Tom Williams sama sekali nggak cedera. Ia mengambil sebuah kapsul darah di kaos kakinya pada menit ke-69, lalu menggigitnya dan pura-pura terluka. Ini dilakukan agar timnya bisa ganti pemain. Bahkan, dokter timnya diminta melukai bibir William agar kelihatan terluka benderang. Meskipun dalam pertandingan tersebut, tim Tom Williams tetap kalah, tapi direktur tim Harley Quinn akhirnya dilarang terlibat dalam rugby selama tiga tahun dan harus membayar denda. Sementara Tom Williams dilarang bermain selama 12 bulan. Tim Paralimpik Spanyol Paralimpik adalah sebuah pertandingan olahraga yang pesertanya memiliki kecacatan, ya. Tahun 2000, tim basket Paralimpik Spanyol dengan kategori cacat mental berhasil menjadi pemenang. Tapi, seorang jurnalis menyelidiki para pemain. Dan ternyata, tim Spanyol tidak menjalani tes yang diperlukan untuk dinyatakan cacat mental. Ternyata, 10 dari 12 pemain basket tersebut normal dan gak punya kecacatan apapun. Komite Paralimpik Spanyol pun sengaja tidak menjalankan tes tersebut. Goal Tangan Kalau kejadian yang satu ini, apakah kamu udah pernah denger, guys? Mungkin generasi 90-an ada yang tahu, nih. Yaps, kejadian ini sudah menempel pada legenda sepak bola Argentina Diego Maradona. Pada Piala Dunia 1986, Maradona mencetak gol dengan tangan ke gawang Inggris, guys. Pada tayangan ulang, sudah jelas-jelas bola mengenai tangannya. Namun, wasit yang tidak melihat gerakan Maradona dan memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut. Akhirnya, pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Argentina. Nah, itu dia, guys. Beberapa atlet yang rela curang demi kemenangan. Kebangetan banget gak sih kalau sampai harus curang demi meraih kemenangan? Karena itu justru membuktikan sikap pengecut dan lemah, ya. Kemenangan yang dicapai juga gak berarti karena bukan dari usaha sendiri. Kamu jangan ikutan curang, ya, guys. Oh iya, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu semua. Terima kasih. Sampai jumpa.